Tanda-tanda orang yang bahagia itu ada tiga diantaranya ini Satu adalah orang yang apabila melihat masalah dunia Itu melihat orang yang di bawahnya Kalau melihat masalah akhirat, masalah agama Ia melihat di atasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abi Hurairah ta'radiyallahu anhu Terima kasih Kalau ia berkata Dari Abu Hurairah mudah-mudahan Allah meriduhinya Ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda Lihatlah kepada orang yang lebih rendah mengkum diantara kamu Dan janganlah engkau melihat orang yang ada di atasmu Kenapa? Bahwa Maka yang demikian itu lebih patut untuk tidak memandang rendah Ini ada hadis yang menjelaskan begini Kalau kita ini disuruh oleh Rasulullah s.a.w melihat orang yang di bawah kita Ini maksudnya masalah dunia Kalau tidak salah Kalau tidak salah di kitab Bapnya Bap tulasi Kalau tidak salah Bap bagian tiga-tiga Itu Rasulullah s.a.w pernah bersabda Tanda-tanda orang yang bahagia Itu ada tiga Di antaranya ini Satu adalah Orang yang apabila melihat masalah dunia Itu melihat orang yang di bawahnya Kalau melihat masalah akhirat Masalah agama Ia melihat di atasnya Ya Ini Ada Hadis Semacam itu Di naso'i khul ibad Ini hampir sama Lihatlah kepada orang yang lebih rendah di antara kamu Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Adalah harta benda Karena ada keterusannya Tapi Jangan melihat kepada orang yang di atasmu Kenapa? Sebab Yang demikian itu Akan membuat lebih patut Memandang rendah Dari Nikmat Allah Terhadap kamu Kalau kita itu Melihat yang atas Tidak bisa syukur Kalau melihat yang bawah Bisa syukur Contoh tidak pun Ya Jadi Di Taman Suku Asri Katakanlah Ya Saya contohkan di sana Itu rumahnya itu Ada yang tipe 70 Ada yang tipe 60 Tipe 45 Sama Tipe 36 Ya Nah Kebetulan Saya ini Cari yang agak belakang Pak Tipe 45 Jadi Di daerah saya itu ya Itu tipe 36 semuanya Kebetulan Kebetulan satu barus ini Tipe 45 Karena ada tambahan Tanah di belakang Jadi Tipe 45 Khusus Di daerah saya itu Tanahnya 8 Kali 15 Tipe 45 Yang lain Itu 8 Kali 12 Terus Tipe 36 Itu 7 Kali 12 Nah Ini bisa memandang Begini Ya Kalau saya memandang Yang tipe 60 Atau 70 Saya gak bisa syukur Pak Mobilnya api-api Soalnya Ya Nah Kalau saya memandang Kepada tipe yang 36 Mungkin masih Punya mobil Tapi lebih bagus Mobil saya Atau gak punya mobil Punya sepeda saja Ini kita bersyukur Alhamdulillah Omai Siado Ombak Omaku Jadi Saya bisa melihat Yang di bawah saya Masalah apa Masalah dunia Oleh kawan itu Ngaputin Bapak-bapak yang disini Ya Kalau masalah dunia Jangan melihat yang atas Enak Pak itu Enak Pak itu Enak Pak itu Ya semacam itu Lihat yang bawah Ya Supaya kita bisa Bersyukur Tapi Kalau masalah agama Masalah ibadah Lihat yang atas Wih abal itu ya Sholat Lama sekali Umpamane Umpamane Umpamu Boleh kan Ya Tiap malam Dia bangun Umpamane Mau bangun Nih Mau bangun Sholat Kalau begitu Ya Nah Ini kita lihat Yang atas Kalau Apa Agama Jangan sampai melihat Yang bawah Ah Lumayan Tidak tahu Masjid Syukur Sekarang Bahajat Kita dikaburkan Allah Segala kesulitan kita Dibantu oleh Allah Mudah-mudahan anak-anak kita Menjadi anak-anak sholat sholat Taat kepada Allah Patuh Dan menurut kepada Kedua orang tua Yang memberikan keturunan Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan Yang sholat sholat Yang memberikan jodoh Mudah-mudahan Allah memberikan jodoh Yang sholat sholat Utamanya Abba Ali Mudah-mudahan Di antara kita Tetangga kita Teman kita Handi tolan kita Yang saat ini Yang sakit Baik di rumah sakit Maupun di kediaman Mudah-mudahan Allah cepat Mengangkat penyakitnya Menyembuhkan penyakitnya Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran Kepada yang sakit Dan dengan kesabaran ini Mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya Orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh